FUTBOL UNIVERSE Ditanya siapa saja striker Brazil di awal tahun 2000-an yang hebat? Pasti jawaban kita tidak jauh-jauh dari trio R, yaitu Ronaldo, Rivaldo, dan Ronaldinho. Ketiga orang ini memang sangat berbahaya di lini depan. Pergerakan Saat Brazil mengangkat piala dunia di tahun 2002, Marcio Amoroso hanya bisa menonton lewat layar televisi. Tetapi tetap menyemangati rekan-rekannya yang berada di Jepang. Striker yang satu ini memang tidak mendapat tempat di tim nasional Brazil waktu itu, meskipun dia tampil memukau di seri A Liga Italia. Pemain dengan nama lengkap Marcio Amoroso dos Santos ini lahir di Brasilia, Brazil, pada 5 Juli 1974. Sejak kecil sepak bola sudah menjadi permainan sehari-hari Amoroso bersama teman-temannya di jalanan Brasilia. Dia pun dianugerahkan bakat alami yang terlihat sejak berusia 6 tahun. Berbekal bakat inilah, Amoroso bergabung dengan klub-klub futsal di kotanya dan teknik yang dikuasai awalnya adalah teknik futsal. Seiring berjalannya waktu di usianya yang ke-14 tahun, Amoroso mulai menekuni sepak bola. Dia kemudian bergabung dengan Akademi Guarani FC dan bermain untuk tim junior selama 4 tahun. Pada tahun 1992, Amoroso akhirnya dipromosikan ke tim utama Guarani FC. Pada musim pertamanya, Amoroso tampil tidak terlalu meyakinkan, sehingga dia dipinjamkan ke klub Liga Jepang, yaitu Ferdi Kawasaki. Di sana dia membantu Ferdi Kawasaki, atau yang kini bernama Tokyo Ferdi, menjuarai kompetisi domestik. Karena sudah menunjukkan perkembangan yang berarti, akhirnya dia dipanggil kembali ke Guarani FC. Amoroso kemudian berkembang semakin dewasa di Guarani FC. Permainannya terlihat sudah sangat tenang dan berbahaya. Sepanjang 4 tahun di Guarani FC, dia mampu mencetak 28 gol dari 39 kali penampilannya. Dia bahkan menjadi top skor Liga Brazil tahun 1994. Di tahun 1996, dia sempat mendarat di salah satu klub besar Liga Brazil, yaitu Flamengo. Tapi dia hanya tampil sebanyak 16 kali dan mencetak 6 gol. Dia kemudian mendapatkan tawaran yang lebih besar, yaitu bermain di Liga Italia Seri A, yang waktu itu adalah salah satu liga terbaik dunia bersama tim asal kota Udine, yaitu Udinese. Penawaran Udinese ini tidak disiasiakan Amoroso. Dia langsung menerimanya dan siap memulai petualangan baru di Italia. Di Udinese, Amoroso tampil semakin menggila. Dia adalah definisi garang dari seorang striker yang haus gol. Pergerakannya yang lincah, kemampuannya dalam mencari ruang, serta keunggulannya berduel dengan back ataupun keeper lawan menjadi senjata utama Amoroso. Back-back hebat seperti Maldini, Nesta, Sensini dilewatinya dengan lincah. Kieper-kieper hebat seperti Toldo, Peruzzi, Buffon tak berdaya menahan tendangannya. Di lini depan Udinese, Amoroso mencuri perhatian bersama Oliver Bierhoff, striker tajam asal Jerman. Mereka berdua sangat padu dalam skema klasik Udinese 1-3-5-2. Skuad Udinese waktu itu menjadi lengkap dengan adanya nama-nama Thomas Helvek, Luigi Turchi, Thomas Locatelli, dan pelatih kreatif yang bernama Alberto Saccheroni. Di bawah arahan pelatih ini, Amoroso mampu menyumbangkan 12 gol. Duetnya bersama Oliver Bierhoff menjadi pasangan striker yang sangat subur. Mereka berhasil mengantarkan Lesebrete finish di urutan ketiga seri A pada musim 1997-1998, yang merupakan salah satu pencapaian tertinggi Udinese di pentas seri A. Pada musim berikutnya, Bierhoff dan beberapa pemain Udinese diboyong AC Milan, sehingga banyak pengamat yang memprediksi Udinese akan kembali ke papan tengah seperti biasa. Tetapi mereka ternyata salah, karena di Udinese masih ada Amoroso. Dia kemudian menjelma menjadi striker utama Udinese, dan kemudian menjadi capo camieri atau pencetak gol terbanyak di seri A Liga Italia, dengan total 22 gol. Dia kemudian tiba-tiba dimasukkan ke dalam skuad Brazil yang berlagak di Copa Amerika tahun 1999. Padahal Amoroso sejak tahun 1995 sering dimasukkan, hanya untuk menjadi pelapi striker utama Brazil, seperti Romario, Bebeto, sampai pada Ronaldo Fenomenal, jika mereka berhalangan hadir. Tetapi kali ini Amoroso benar-benar diikut sertakan dan diturunkan sebagai pemain utama. Amoroso kemudian berhasil mencetak 4 gol untuk membantu tim Samba juara, sekaligus mengamankan tempat kedua dalam daftar pencetak gol terbanyak di turnamen ini. Karena prestasi tersebut, klub-klub besar dunia meminati jasa Amoroso. Udinese banjir tawaran untuk Amoroso, mulai dari Bayern München, Barcelona, sampai Manchester United, semuanya meminati Amoroso. Tetapi tak satupun yang berhasil memikat hati Amoroso. Dia lebih memilih bergabung dengan klub Liga Italia AC Parma, dan bergabung di klub tersebut pada Agustus 1999. Pada musim pertamanya di Parma, Amoroso berada di bawah bayang-bayang striker hebat lainnya, yaitu Hernan Crespo. Alhasil, Amoroso sering duduk di bangku cadangan menyaksikan Crespo membobol gawang lawan sebanyak 22 kali di musim tersebut. Selain Crespo, ada juga nama Marco Di Fayo. Striker ini juga tajam, dan juga lebih dipercaya di lini depan. Di musim berikutnya, Crespo hengkang ke Lazio. Dan hal ini menjadi angin segar untuk Amoroso, membuktikan ketajamannya. Bersama Marco Di Fayo, Amoroso langsung kembali tampil beringas, dan mampu membawa AC Parma finish di peringkat keempat di musim 2000-2001. Di musim terakhirnya bersama AC Parma, Amoroso sering terganggu dengan cederanya. Meskipun demikian, Amoroso masih mampu mengoleksi 14 gol untuk Parma. Dia juga mengantarkan Parma menembus final Coppa Italia, walaupun di pertandingan ini, mereka harus menyerah 0-1 dari Fiorentina. Ketajaman Amoroso kemudian berhasil memikat klub asal Jerman, Borussia Dortmund, yang rela memecahkan rekor transfer Bundesliga waktu itu, sebesar 25,5 juta euro. Pemain 27 tahun ini kemudian bergabung dengan Borussia Dortmund pada pertengahan tahun 2001. Tak butuh waktu lama untuk Amoroso beradaptasi dengan gaya bermain di Liga Jerman. Dia langsung tampil garang dan mulai membobol gawang lawan-lawan Dortmund. Ronaldo si fenomenal menjuluki Amoroso sebagai binatang buas karena sangat haus gol dan juga merupakan striker yang menyenangkan saat bermain bersama. Di Borussia Dortmund, Amoroso langsung menjadi pusat perhatian saat dia mampu menjadi top skor Bundesliga di musim pertamanya dengan mencetak 18 gol. Di puncak top skor, dia berbagi tempat dengan Martin Max dari 1860 Munich yang juga mencetak 18 gol. Amoroso waktu itu membentuk duet legendaris bersama striker jangkung Republik Ceko, Jan Kohler. Amoroso yang lincah didukung Kohler yang jangkung dan sering memenangkan duel-duel udara. Bola hasil umpan Kohler kemudian dapat dimanfaatkan Amoroso untuk menjadi gol. Selama masa baktinya di Dortmund, Amoroso mencetak 43 gol dalam 89 kali penampilan. Ia sendiri turun di 59 pertandingan Bundesliga dan mengoleksi 28 gol. Tentati demikian, musim terakhirnya bersama Dortmund tak berjalan dengan baik. Cedera membatasi permainannya dan ia kerap dipinggirkan sehingga dia hanya mengoleksi 4 gol. Karirnya kemudian memudar dan Dortmund melepasnya. Ia sempat berstatus tanpa klub hingga akhirnya bergabung dengan Malaga pada Juli 2004 dengan status bebas transfer. dari Malaga ia kembali ke Liga Negaranya untuk bergabung dengan São Paulo. Setelah itu dia sempat beberapa kali berganti klub. Ia juga sempat dikontrak AC Milan 18 bulan sebagai pengganti Christian Fieri. Tapi penampilannya di luar ekspektasi. Hal ini sekaligus menjadi pertanda penghujung karir Amoroso yang pernah memenangkan penghargaan utama di Jepang, Italia, Jerman, dan negara asalnya Brazil. Namun di antara pencapaian kolektif dan individu yang diraih Amoroso, ada momen-momen berkesan yang terkadang diganggu cedera dan dinodai kepribadiannya yang buruk. Meskipun menjadi semacam ikon yang terlupakan oleh tim nasional Brazil karena dia hanya dipanggil sebanyak 19 kali di antara tahun 1995 sampai 2003. Tetapi Amoroso periode 1998-2003 adalah salah satu striker paling mengerikan. Kecepatan dan gerakannya berpadu dengan kecerdasan dan tekniknya. Golnya berkelas dan banyak keterampilannya yang berani dan langka. Larinya menusuk dan sulit dihentikan. Pada tahun 2017, Masio Amoroso memutuskan untuk pensiun. Dia mencetak total 142 gol dalam 343 penampilan di 13 klub dan tim nasional Brazil. Dia adalah salah satu striker paling tajam di masanya. Dan dia adalah salah satu pemain yang selalu dikenang fans Udinese dan Borussia Dortmund. selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih. Terima kasih sudah menonton!